Hohoho ini dia guys mobil Espace yang saya beli 5 juta rupiah kemarin tepatnya 5 hari yang lalu masuk bengkel sekarang kita akan review kelanjutan proses mobil ini berapa persen sudah pengharapannya oke Assalamualaikum guys hari ini kita akan membahas proses pengecatan mobil Espace kemarin saya mendapatkan mobil ini seharga 5 juta guys padahal ini pasaran masih 25 juta di daerah non-pasar ini mobilnya guys Daihatsu Espace tahun 98 keren Espace ini bekas catering guys bekas ngangkut-ngangkut barang catering dari pemiliknya mobil ini katanya sudah nggak jalan selama setahun tapi mesin sehat tuh lihat guys proses pemolesannya masih setengah guys karena waktu sekarang ini menunjukkan pukul jam 5 sore anak-anak sudah pada laut sudah selesai kerja pemolesan akan dilanjutkan besok tuh lihat ini yang sudah dipoles hasilnya guys ini kita beli catnya mahal guys mahal supaya menarik supaya bikin pembeli itu tambah berminat tuh lihat mengkilatnya bukan main guys tuh halusnya minta ampun guys kayak mobil baru wah tuh lihat guys gimana guys lumayan kan hasilnya mantap nih seperti mobil baru nanti jadinya halusnya minta ampun keren nih kropos yang sudah kita tutup kita sulap tuh lihat guys tuh lampu mungkin kita ganti aja dah bagusnya biar kinclong semua guys tuh lihat guys tapi yang di belakang ini ini belum dipoles sama sekali guys belum digarap polesannya ini hasil catnya bagus sekali guys tuh kan kelihatan ini masih kasar guys ini belum dipoles ini sudah tapi ini belum dibersihkan kelihatan kelihatan kalau dari jauh kelihatan guys bedanya yang sudah dipoles dan belum eh kita dekatin lagi ini yang belum dipoles belum dipoles aja udah kelihatan bagus guys tuh di atasnya lihat ini ini cakep nih yang kerja nih pinter nih tenaga-tenaga yang kerja nih pinter banget nih hasilnya puas walaupun cuma 3 juta rupiah guys kita pakai harga pedagangnya bukan harga pribadi tuh lihat hasilnya ini dijamin ini masih awet ini bagus guys buruan deh kalau yang mau ngecat ayo 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 cat ini lampunya kita ganti aja deh guys kasihan bodinya bagus lampunya buram kita lihat dalamnya guys apakah Excel udah diganti wah belum diganti guys tuh lihat guys kropos yang di sini hilang kan oh udah hilang guys bagus sih tapi ya lumayan kalau kita bilang bagus ya mustahil lah ini dalamnya ini dalamnya di cat karena kemarin pemilih aslinya ngecat warna hitam ini plafon nggak kita ganti karena biaya biaya mahal kalau pergantian plafon door trim kita ganti door trim belakang dari depan belakang kita ganti waduh guys kenal potnya kena cat juga guys ini harus digosok thinner lagi nih harusnya kemarin ditukoran kan bisa kita lihat ini iya dah kenapa kualitas bagus bodinya sudah bagus tapi sepatunya masih bosok apa kita belikan pela ya guys apa kita belikan tutup top ya tutup top aja dah saya takut kehilangan keuntungan guys kalau kita pasarin harga 25 juta hahaha nih guys dalamnya dibongkar nih semuanya dolfrim 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 jok dibuka jok mau dibersih nih tapi sudah dibelikan sarung jok tapi dibersihkan dulu lah ini dolfrim semua masih dibungkus pokoknya pembeli nanti puas kita jaga kualitas Ini yang kropos kemarin guys Sudah disulap Disulap disihir Dengan magic 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 Tuh lihat guys Masih ingat kan Posisi kroposnya Coba kita lihatin Video sebelumnya ya Kalau liatkah kroposnya seperti apa Ini seperti ini guys Tuh lihat di bawah Langasnya kropos ini kita nanti sulap Kita sulap ada permainannya guys Jangan bilang-bilang ya guys Ini dasponnya masih bagus Yah lumayan lah Silah guys Kalau bagusnya itu sebenarnya Tepatnya dipotong Buat dengan baru Tapi ini kita nyamar Cuma mungkin kekuatannya sampai Tiga tahun Setelah itu kropos lagi Tuh lihat guys Untung mesin mobil ini sehat guys Kalau enggak biaya lagi Ini pintu yang seket kemarin guys Sekarang sudah enak Sudah lancar Sudah gasir Sudah enak Kita isikan pelumas Kompet Dulu ini macet kemarin Karena cuaca Panas dingin Dijemur mobilnya Kasian Habis sekarang sudah Bagus Oh iya hampir lupa guys Saya enggak pernah merhatikan Tip mobil ini loh Coba kita lihat ya guys Apakah diganti tip baru Atau diberikan TV Aduh kalau TV biaya lagi Ini tipnya rusak apa enggak ya Kayaknya rusak dah nih Itu buktinya sudah dibuka gitu Setir kita sudah ganti guys Sudah ada Tinggal dipasang Belakangan lah orang masih kita proses Biar nggak kotor ya Ini door trim depan juga sudah Sudah semua guys Door trim kiri Komplit Tapi kita enggak beli yang baru Kita ganti Sarung kulit Nah guys Ini dalam-dalamnya semua di cat Dalam luar dalam ini cat Harganya 3 juta guys Coba anda di tempat lain Bisa 8 juta Oke guys Sekian dulu ya Doakan mobil ini cepat laku Sesuai target Harga 25 juta Tapi mobil ini orang yang pertama kali saya tawarkan adalah pemiliknya Karena beliau berpesan Kalau jadi itu mobil bagus pak Saya mau beli lagi Jadi orang yang saya tawarkan pertama kali Pemilik sebelumnya Oke terima kasih ya guys Semoga kalian diberikan kesehatan Diberikan kelanjaran rejeki yang baik Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Terima kasih banyak Wassalam Sub indo by broth3rmax